Jelang arus mudik lebaran 2024, Terminal Bus Ciacar Kabupaten Sumedang siap menyambut lonjakan pemudik ataupun arus balik tahun ini. Walaupun masih terlihat sepi dan Terminal Ciacar belum 100% beres di renovasi, namun pihak pengelola Terminal Bus Ciacar siap melayani para penumpang baik yang akan melakukan arus mudik ataupun arus balik lebaran 2024. Menurut pengelola Terminal Ciacar, Cahyono mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, dirinya mempersiapkan armada bus di mana masing-masing PO bus menambahkan armada cadangan 3 hingga 5 bus. Dirinya menambahkan untuk Terminal Ciacar sendiri, kebanyakan ini berasal dari penumpangnya dari arah Jakarta dan Bekasi dengan tujuan akhir Sumedang. Penjakan penumpang diprediksi baru terjadi saat arus balik di Terminal Ciacar, dua hari sesudah hari raya, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Penjakan penumpang diprediksi baru terjadi saat arus balik di Terminal Ciacar, tidak ada perubahan, sama seperti kalau ke belakang kita mempersiapkan armada yang untuk tambahan, untuk antisipasi lonjakan penumpang. Mungkin yang disiapkan ini kita antisipasinya biasanya sih bukan arus kembali ke... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.